Oke, selamat siang anak-anakku. Hari ini menyambung materi ibu tadi tentang COVID-19 mungkin cukup lama ya, mohon maaf. Tapi hari ini ibu akan melanjutkan ke materi pelajaran ibu yaitu pelajaran PKN, yang mana hari ini kita akan bahas satu materi baru tapi masih berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu tentang ancaman. Ya, silakan dilihat di layar HP-nya, mudah-mudahan terlihat PowerPoint ibu. Nanti di akhir akan ada penugasan, jadi kalau bisa kalian nanti perhatikan ya apa yang ibu sampaikan. Oke, judulnya yaitu tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Selain kedua sudah terlihat belum? Belum ya? Nah, oke. Seperti yang kalian lihat di layar handphone-nya, bahwa kita ini adalah negara yang sangat strategis, yang mana diapit oleh dua benua dan dua samudera, atau yang sering kita dengar atau sering disebut dengan posisi silang Indonesia. Kenapa? Karena memiliki letak geografis dan astronomis yang sangat-sangat strategis sekali. Bisa dilihat, di situ ada tanda X. X ini menghubungkan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudera India dan Pasifik. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki pembagian musim, yaitu antara musim kemarau dan musim penghujan. Kenapa? Karena Indonesia berada di garis katulistiwa, berada di belahan bumi tengah-tengah sekali, yang mana letaknya itu tepat di kota Pontianak. Jadi, Pontianak itu ada tugu namanya tugu katulistiwa, itu letak tengah-tengah belahan bumi itu ada di tugu tersebut. Selanjutnya, kondisi iklimnya, kita berada di kondisi iklim tropis, yaitu panas, sehingga menjadikan negara kita negara agraris, yang mana negara kita lebih cocok untuk negara-negara yang seperti pertanian, kemudian hasil bumi, dan yang lainnya. Terus, selanjutnya kita memiliki sosial budaya yang sangat beragam, terus kondisi ekonominya juga, pariwisatannya sangat luar biasa, dari mulai pantai, pegunungan, dan yang lainnya. Terus, keaneka ragaman alamnya dari fauna, dari tanamannya, itu hampir semuanya ada di Indonesia. Nah, itu mungkin adalah kelebihan atau keunggulan dari negara Indonesia. Nah, selanjutnya, karena negara kita memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, sehingga negara-negara lain berkeinginan untuk menguasai negara kita dengan cara memanfaatkan sumber daya alam, bahkan sumber daya manusianya. Atau yang mungkin lebih ke secara ilmiahnya, kita sedang merasa masa di mana kita sedang terancam. Apa sih pengertian ancaman? Nah, ancaman ini merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi, ini ada tiga komponen. Diulangi, ada kedaulatan, ada keutuhan, dan keselamatan bangsa. Nah, kalau diklasifikasikan bahwa ancaman terhadap negara kita ini terbagi ke dalam dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Oke, mohon maaf ada gangguan ya. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang klasifikasi ancaman terbagi ke dalam dua. Yang pertama, ancaman militer terlebih dahulu. Sudah jelas kalian ya, tanpa ibu menjelaskan lebih jauh lagi bahwa ancaman militer ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Dan biasanya itu terlihat dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dalam memfungsikan suatu senjata. Nah, contohnya seperti agresi. Agresi kita pernah terjadi pada sebelum kemerdekaan, yaitu agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua. Ya, agresi ini itu adalah ancaman yang mana menggunakan kekuatan bersenjata dan pengerahan masanya luar biasa. Seperti pengiriman tentara-tentara, kemudian membawa senjata-senjatanya, itu adalah pengertian dari agresi. Selanjutnya yang kedua adalah pelanggaran wilayah. Nah, pelanggaran wilayah itu seperti beberapa waktu lalu kita sudah mengalaminya dan mungkin sampai saat ini masih diselesaikan, yaitu terkait perbatasan yang ada di Laut Natuna. Nah, antara Indonesia dengan negara Cina itu masih terjadi. Itu di kawasan laut. Di kawasan daratannya juga masih ada. Seperti di Kalimantan itu antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia itu sangat tidak ada batasan yang begitu terlihat ada tembok besar. Bahkan di Kalimantan itu hanya dibatasi oleh patok kayu saja atau cuma garis begitu saja tidak ada kawat berduri atau pagar listrik dan sebagainya. Nah, sehingga mengakibatkan sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran wilayah. Yang ketiga adalah sepionase. Nah, sepionase ini seperti contoh yang di IBAB sebelumnya yaitu adalah kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh agen rahasia. Ini tidak perlu dijelaskan lagi ya, pasti kalian itu masih mengingatnya itu. Yang keempatnya adalah sabotase. Sabotase itu kalau secara pengertiannya itu adalah tindakan pengerusakan. Jadi, ada salah satu fasilitas, misalkan fasilitas seperti terminal ataupun stasiun itu ada pengerusakan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Itu disebutnya sabotase. Yang kelimanya adalah aksi teror. Nah, aksi teror ini pernah terjadi juga beberapa waktu lalu itu di Medan ada seseorang yang melakukan bom bunuh diri di kepolisian. Dan biasanya kalau pas tahun baru ataupun pas hari Natal atau Idul Fitri itu biasanya kepolisian melakukan penjagaan ketat karena orang-orang yang melakukan teror bom itu biasanya dilakukan di tempat-tempat yang ramai. Begitu. Yang kelimanya adalah, oh yang keenam adalah pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata ini pernah terjadi di Indonesia juga yaitu ketika masa G30 SPKI. Jadi ada sekelompok orang atau sekelompok organisasi yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan menggunakan senjata. Yang ketujuh adalah perang saudara atau konflik komunal. Ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang memiliki kebiasaan-kebiasaan atau feodalismenya itu sangat kental. Seperti di suku-suku pedalaman. Karena perbedaan pendapat, karena perbedaan pengertian sehingga mengakibatkan bentrok dan lebih parahnya melakukan tindakan penyerangan atau tawuran. Itu adalah contoh. Nah, inilah ada tujuh contoh mengenai ancaman di bidang militer yang mana ancaman ini menggunakan kekuatan bersenjata. Itu ada tujuh. Oke, selanjutnya. Ini adalah ancaman non-militernya. Ancaman non-militernya ada lima diklasifikasikan. Yang pertama adalah ancaman ideologi, yang kedua ancaman di bidang politik, yang ketiga di bidang ekonomi, yang keempat di bidang sosial budaya, dan yang terakhir adalah teknologi informasi. Yang pertama adalah di bidang ideologi. Ideologi adalah semacam pemahaman atau ide atau gagasan seseorang atau kelompok atau negara yang menjadi landasan kehidupannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa negara kita ini memiliki landasan kehidupannya itu berdasarkan Pancasila. Sehingga kalau ada paham-paham atau golongan-golongan yang tidak sesuai dengan Pancasila, maka itu sangat bertentangan. Seperti contoh yang pertama, komunisme. Nah, komunisme ini adalah paham yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Makanya pada saat itu ditumpaskanlah bahwa komunis tidak boleh ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah liberalisme. Kenapa tidak boleh? Karena liberalisme itu mengutamakan kebebasan hak individu tanpa melihat kebebasan kelompok. Kalau komunis itu lebih menyamaratakan, jadi tidak ada kebebasan individu. Kebalikan antara liberalisme. Nah, ini biasanya sering terjadi di negara-negara barat. Makanya negara-negara barat itu kebanyakan pahamnya itu adalah paham liberalisme. Yang selanjutnya adalah radikalisme. Nah, radikalisme ini menginginkan adanya perubahan dengan cara kekerasan atau dengan cara paksaan. Misalkan ada sekelompok orang yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islam. Dengan paham-pahamnya sendiri. Nah, itu tidak boleh. Sangat bertentangan. Selanjutnya yang terakhir adalah terorisme. Nah, terorisme juga tidak boleh karena membuat orang-orang menjadi takut dengan adanya terorisme. Kemudian orang-orang yang baik-baik saja dicuci otaknya, kemudian diberikan paham-paham terkait terorisme. Itu makanya tidak boleh. Nah, intinya paham atau paham-paham yang tidak boleh ada di Indonesia yaitu ada empat. Yaitu komunisme, liberalisme, radikalisme, dan terorisme. Ancaman di bidang ideologi ini menyangkut pemikiran. Ya, jadi hanya pemikiran saja. Selanjutnya di bidang politik. Kalau di bidang politik, pasti rata-rata kita akan mengarah kepada lembaga-lembaga atau pemerintah. Yang pertama adalah contohnya seperti makar. Makar ini adalah perebutan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Yaitu kita menuntut pemerintah untuk turun dari jabatannya karena alasan-alasan tertentu. Itu disebutnya makar. Yang keduanya adalah separatisme. Yaitu adalah gerakan di mana sekelompok orang ingin memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Seperti yang sudah terjadi di Indonesia yaitu di Timur-Timur. Yang sekarang sudah menjadi negara Timur-Leste. Itu merupakan contoh dari gerakan separatisme. Yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Atau yang sering kita kenal KKN. Ini sangat banyak sudah mengakar ke akar-akarnya, ke dasar-dasarnya baik di dunia pemerintah, di dunia pendidikan, di dunia ekonomi, dimanapun. Itu yang namanya korupsi itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu, ini menjadikan ancaman yang sangat luar biasa di bidang politik. Yang keempatnya yaitu kerusuhan hasil pemilu. Nah, kerusuhan hasil pemilu ini diakibatkan karena biasanya tidak setuju atas keputusan hasil penghitungan suara. Sehingga terjadinya kerusuhan-kerusuhan seperti beberapa waktu lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, oh mohon maaf ya. Yang tadi itu adalah dari contoh dalam negerinya. Yang selanjutnya ini adalah di luar negeri. Cuman ibu salah ngetik malah jadi dalam negeri lagi. Mohon maaf. Yang pertama intimidasi, yang kedua provokasi, dan yang ketiga blokade politik. Intimidasi adalah menakut-nakuti salah satu negara tersebut dengan cara doktrin-doktrin atau paksaan-paksaan tertentu biasanya dilakukan oleh negara yang memiliki kekuasaan terhadap negara yang tidak memiliki kekuasaan atau negara lemah gitu. Yang keduanya adalah provokasi. Provokasi adalah kegiatan menghasut. Tujuannya agar mengikuti kemauan atau membangkitkan amarah juga terhadap negara tertentu. Yang ketiga adalah blokade politik atau penutupan politik. Kayak sekarang nih negara kita sedang melakukan blokade, tetapi bukan blokade politik saja. Bahkan dari hal-hal lain, blokade pariwisata, blokade kegiatan-kegiatan yang lain itu sedang dilakukan oleh Indonesia. Tetapi negara kita melakukan tindakan tersebut untuk pencegahan terkait penyebaran virus COVID-19. Oke, ibu sudah banyak banget ya menjelasin. Tapi ibu mau cek dulu nih, yang hadir hari ini yang masih setai berapa orang? 34 orang. Ada 34 orang yang hadir hari ini. Mudah-mudahan sampai selesai, karena materi hari ini akan sebentar lagi selesai. Oke, yang selanjutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi sudah jelas berarti yang berhubungan dengan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang mana ancaman yang sangat sering kita temui mungkin di lingkungan kita, di negara kita, yaitu yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan adalah pengangguran. Kalau dipikir-pikir, negara kita ini adalah negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak, terutama penduduk yang memiliki usia produktif. Nah, seharusnya usia produktif itu sudah memiliki pekerjaan, dia sudah memiliki penghasilan, tapi pada kenyataannya Indonesia memiliki jumlah pengangguran yang sangat tinggi, terutama adalah lulusan-lulusan SMK. Padahal lulusan SMK harusnya dia lebih mudah untuk bisa bekerja. Tetapi tidak menutup kemungkinan kembali lagi kepada setiap siswa tersebut, apakah memiliki kemampuan atau skill atau memiliki keahlian, ya kalau misalkan tidak memiliki keahlian, maka dia tidak akan bisa bekerja di perusahaan tertentu. Karena perusahaan-perusahaan sampai saat ini memiliki kriteria yang sangat cukup tinggi untuk menerima karyawannya. Seperti harus bisa menggunakan komputer, harus tingginya minimal sekian, bisa berbahasa Inggris, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kalian harus bisa belajar, banyak belajar dari hal-hal yang ada di sekitar kalian, banyak membaca buku, membaca informasi, agar tingkat pengangguran yang ada di Indonesia lebih berkurang. Karena semakin penduduknya cerdas, semakin siswa-siswinya cerdas, maka peluang untuk bekerjanya akan lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah infrastruktur yang tidak memadai. Contohnya, seperti masih banyaknya jalan-jalan yang belum diperbaiki, jembatan, serana-perana-serana kesehatan, sekolah, dan yang lainnya. Yang ketiga, yaitu tingkat daya saing yang rendah. Seperti contohnya, antara negara Indonesia dengan negara Cina, misalkan, itu sangat berbanding jauh. Yang mana negara Cina ini, mereka ini memiliki kelebihan, yaitu bisa menciptakan suatu produk yang murah, dan dia bisa memasarkan dengan jumlah yang banyak. Coba cek aja di rumah kalian, dari mulai barang-barang yang ada di rumah kalian itu, pasti rata-rata enggak semuanya itu made in Indonesia. Pasti kebanyakan made in Cina, made in Jepang, seperti halnya TV, elektronik, elektronik yang lain, motor, dan sebagainya. Sehingga daya saing negara kita itu rendah. Selanjutnya, yang keempat adalah ketergantungan terhadap negara lain. Seperti kita bergantung kepada negara tertentu untuk mengimpor, misalkan, buah-buahan, sayuran dari negara Thailand. Padahal negara kita bisa menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran yang sama-sama berkualitas. Yang kelimanya yaitu ketidaksiapan menghadapi globalisasi. Seperti saat ini, semua guru, semua siswa dipaksa untuk belajar online. karena ada penyebaran virus COVID-19, misalkan, sehingga belajarnya harus di rumah. Padahal semuanya itu kan nggak siap untuk menghadapi globalisasi ini, yang mana kita dipaksa buat belajar online, menggunakan handphone, tapi ya nggak siap. Ini juga menjadikan masalah. Selanjutnya, yang terakhir adalah ancaman di bidang teknologi informasi. Yang mana yang pertama, contohnya seperti cybercrime, atau kejahatan-kejahatan maya, yang digunakan untuk melemahkan, atau membuat rugi, atau bisa jadi kejahatan-kejahatan yang lain. Hacker, dan yang lainnya itu masih banyak banget. Selanjutnya ada berita hoax juga. Ini sama ancaman nih. Berita hoax itu kayak ibaratnya virus. Kalau udah ditularkan satu orang, ditularkan lagi, ditularkan lagi, maka akan banyak orang yang membaca berita yang salah. Selanjutnya, pornografi juga sama. Ini pornografi, mungkin sekarang pemerintah sudah lebih cepat dalam menangani pornografi ini. Dari YouTube, itu sudah tidak ada lagi. Jarang. Kemudian di Google, kalau kalian misalkan mencoba-coba cari-cari hal-hal yang negatif, di Google itu sudah tidak ada. pemerintah sudah menghapusnya. Mudah-mudahan pemerintah lebih sigap lagi dalam menghadapi permasalahan terkait pornografi ini. Dan yang terakhir adalah head speech, atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini sering dilakukan oleh orang-orang yang biasanya melemahkan seseorang itu, tetapi dengan cara melalui media. Contohnya, seperti Facebook, Instagram, atau YouTube, dan yang lainnya. Dengan menjelek-jelekkan orang tertentu, melemahkan orang tertentu, dengan cara mempostingnya. Gitu. Itu yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan di waktu senggang kalian tetap bisa belajar, bisa memahami materi ini. Yang hari ini tidak hadir, tenang saja. Video rekamannya, nanti ibu kirim ke grup. Terus materi hari ini juga yang ditampilkan di handphone kalian, PowerPoint ini, ibu akan share di grup, agar kalian bisa baca-baca di rumah. Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan. Karena waktunya 15 menit lagi, hampir habis. Oh, mangga. Silahkan. Siapa yang lagi ngemi? Sebentar ya, ibu mau lihat dulu nih, absennya. Kayaknya sekarang nambah deh, dua orang lagi, sekarang jadi 35. Ibu mau screenshot dulu nih, yang hadir siapa aja. Oh iya, sebentar. Kalian buka di chat, di part, di apa, di, apa namanya? Chat, ya. Ada nggak chat-nya? rik. Art-ат-è, ya. Be your hair. Dan kan-chan. Terima kasih.